Hai all right Hello ningen nominan Assalamualaikum back to Nobrian Zawardo Ike Nobrian Sekai YouTube channel kembali lagi bersama-sama deh sama saya Nobrian disini akhirnya setelah saya satu hari atau kemarin ya bisa dibilang yang nggak bisa bikin konten agak telat sih saya baru aja balik ke rumah ya setelah isokasi ya something-something ya mungkin kalian tahu saya ngapain it is what it is dan kita lanjut lagi dengan Dragon Ball Legends mungkin akan dipos telat ya karena saya pulangnya cukup sore juga dan disini kita bahas-bahas terlebih dahulu untuk kelebrasi yang kita dapatkan dan kemampuan yang kita dapatkan yaitu adalah episode campaign sel Saga untuk karakter yang kita dapatkan adalah Android 16 dan juga LF by naru beras final flash ya saya sudah bikin reaction tapi saya tidak bisa facecam ya mohon maaf lagi seadanya lah dan kualitasnya cukup jelek serikot lewat HP dan disini kita akan bahas-bahas untuk kemampuan karakternya mungkin ada equipment juga kita bahas juga bentar saya mau ngecek dulu di tempat orang yang biasa update ya ini kalau ada update-an yang belum saya kita akan lihat kan dia enggak tahu juga Yes jadi kita akan lihat di sini Oh ya tuh kan juga update ya nanti kita akan lihat tuh kan Hai eh terus Hai untuk ayos by the pengguna ayos untuk ayos dibawah ayos 12 harap ganti HP ya lebih update Hai terus untuk ekipmen ada nopi cita Hai itu doang sih sebenarnya hai 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 dan background Hai backgroundnya yang ada gambar Vecita dan juga sel ya Hai bernyata dapat sel untuk Ultra ya kita enggak tahu kalau dapat gila memangnya ya kita bahas-bahas terlebih dahulu Android 16 ini adalah ada karakter yang saya lihat atau ingin lihat kemampuannya apakah worth it untuk gajah atau tidak semoga saya bisa dapatkan ini adalah Android ya saya pengguna Android ya minimal saya harus punya Hai Oke Android 16 disini defense very solid tipe Melee Hai sang sekali karena Android sekarang tipe Blast banget ya tipe sel Saga terus strike disini adalah Hai Blast Armor yep ada Blast Armor very good karena bisa dibilang 16 yang lain tidak ada Blast Armor jadi ini salah satu salah satu atau satu-satunya Android 16 Android 16 yang punya Blast Armor padahal kita punya juga 16 yang versi ini ya kapsul corporation ya Ayo kita punya posisi ada Blast Hai sistem demikat minus ya jadi minus debuff defense musuh pocket punch disini masih mempunyai mempunyai ketika aktif ketika aktifasi draw dua kartu ketika kartumu dibawah tiga Hai lalu mengembalikan vanishing Gates juga Hai Oke vanishing Gates nya Hai Oke Hai ketika aktifasi 70 ya ini mirip sekali dengan kuku VG di posisi ini ada kini bagus sih ini very good kalian bisa aktifin ini ketika musuh apa-apa ini ya jadi launching forward Hai roket fans Hai lalu hyper throw untuk blue eh untuk green card bukan stop time efeknya adalah efek dua ini aktif ketika aktifasi di mei tambahan anti cover change serta Hai destroy card nullify tambahkan Dragon Ball 1 aktif dua kali efek dibawah ini aktif ketika kena hit Hai draw strike card Hai dan bisa kombo Apple untuk ultimate disini adalah Hai desperation flash ya memberikan massive impact damage efek dibawah ini aktif ketika aktifasi mengembalikan advancing Gates wuuuuh 70% dan ini projectil ya lalu ultimate damage anti-endurance very good apa dibawah ini aktif ketika hit card draw speed tambahan selama 50 timer down lalu critical rate juga oke 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 block musuh juga ya lalu main abiliti destroy satu kartu dan draw ultimate memendapatkan health heal dan juga dapat key 50 Hai 20% untuk damage inflicted lalu juga debuff musuh di ability disini adalah Android cell Saga oke Android yang jadi yah berikut untuk Android tim unique ability adalah pengurangan damage untuk impact explode dan slice 15% oke ini langkah dan ini bagus berikut ini meta baru sih kemungkinan meta baru akhirnya dibawah ini aktif ketika battle dimulai multiplayer disini di make pengurangan damage 70 mulai yang dipakai 70 ya nih karakter-karakter dari legend festival punya 70 untuk LF sekarang mulai marking biasa punya lalu key card draw speed auto card speed level satu pengurangan cost anti abnormal kondisi lalu support untuk blast damage this is very good karena bisa dibilang tim Android itu adalah tipe blast ya dan ini tipe melee dan di abilitenya adalah strike strike ya yang ini aktif ketika masuk ke arena dapet key 20 90% damage infected lalu dapet strike damage ya ini penting karena memang tim Android itu lebih ke blast oke blastnya berapa sih saya imbang plus main sih not bad terus juga nullify attribute downgrade pengurangan blast power dan juga power dari special move ultimate dan lain sebagainya lalu lock rising rush juga 5 timer count efek dibenya aktif ketika karakter ini menggunakan strike atau blast dapet green card ya lalu efek dibenya aktif ketika karakter ini lakukan vanishing step dapet green card lagi cost dan health lalu untuk ability kedua atau pasif kedua knockback melawan strike jadi ini punya cover change cover change strike efek dibenya aktif ketika melakukan cover change destroy 1 kartu musuh drop strike oke special move wow dapet blue card dibenya satu blue card dan special card musuh lock musuh efek dibenya aktif ketika step setiap kali diserang musuh dengan arch attack musuh heal dan juga tambahan damage 50% efek dibenya aktif setiap kali di serang dengan arch attack musuh 10% damage inflicted oke oke this is very good 16 ya lalu yang kita tunggu-tunggu oke masih record ini adalah superpegeta ya walaupun kita udah punya superpegeta untuk defense solid ya lebih lemah daripada 16 namun blast defense cukup bagus karena tipe blast banget ini terus disini ada strike attack cukup tinggi blast cukup tinggi shell saga saiyan vegeta clan super saiyan super saiyan ya kalau kita dapat nanti kita bisa main bersama bardok strike disini ada blast armor oke disini blast kita tahu bahwa oh ini tipe tipe merah ya hmm merah kah merah itu kurang bagus sih tapi okelah merah masih bagus sih kasian sekali Ultra Instinct Goku saiyan sangat sangat kasian bisa dibilang walaupun bisa dipakai bersama dengan tim saiyan ya blast ya mungkin Legends tahu bahwa kita dapat Goku terus kapan Vesita di cheer red strike disini masih vipak damage ya terus ini sesuai dengan kartu yang di destroy efeknya blast armor juga ini launching forward bisa dihindari oleh UI Goku sih lalu lalu untuk green card efeknya adalah draw 1 kartu dapet pengisi unit gage 20% tambahan 15% damage infected health restoration serta minus 15% untuk cost selanjutnya lalu untuk final destruction disini masih pimpak damage efek DNA aktif ketika aktifasi damage 40% ultimate tambahan anti endurance jika unit gauge full efek DNA aktif tambahan 30% ultimate wah ini ultimate bakal sakit sekali ya dan juga mengurangi defense full sustain damage card ya untuk main ability seperti biasa final destruction draw ya tidak destroy tapi ingat tidak destroy dapet heal dan key mengisi unit gage 50% lalu mengembalikan vanishing gage 100% anti cover change serta mengurangi dragon ball this is good the ability ada vegeta clan dan sayang this is very strong ability kalian bisa main bersama vegeta bardock dan juga goku yang mana di list kemarin jadi nomor 1 yang terkuat ya efeknya adalah efek DNA aktif ketika battle dimulai mengisi unit 100% damage infected pengurangan damage serta card draw speed efek DNA aktif ketika masuk ke arena ini dia semuanya seperti biasa ya damage tambahan untuk strike selanjutnya dan dapat strike langsung efek DNA aktif ketika ada 2 karakter yang ko yaitu last man standing yaitu adalah help dan juga unit gauge efek DNA aktif setiap kali 3 timer count berlalu ketika karakter ini ada di arena dapat heal damage lalu debuff card cost art cost musuh dan efek DNA aktif ketika musuh ganti karakter ketika karakter ini di arena intinya jangan lari dengan karakter ini ya damage tambahan pengurangan sub count lalu juga dapat key debuff juga serta tambahan debuff debuff dan debuff jadi debuffer damage ini ingat banyak karakter yang juga imun dari debuff ya kekurangannya itu doang jadi kemarin kita dapat something juga yaitu adalah zinkai style tapi saya tidak yakin kalau dapat kemampuannya ya kemungkinan minggu depan style revive minggu depan ya oke lanjut kita equipment dan event mungkin awakening terlebih dahulu ini dia kayak males sih ngumpulin equipment awakening ini untuk Vegeta Clan Cell Saga baseline segini-segini plus tambahan damage very good very good not bad walaupun ada yang bagus juga yang lain yang lain untuk unik mungkin kayaknya gak ada deh gak ada deh udah keluar kemarin ya yaitu koop ya oke jadi mungkin itu untuk bahas-bahas kali ini habis ini kita akan recording untuk gacar kemungkinan saya akan gacar facecam seperti biasa ya mau pipis dulu ada full power battle apa ini cuy wow full power battle untuk free to play ada challenge battle disini oke event-event yang kita dapatkan seperti ini dan itu doang untuk video kali ini ya kalau ada tambahan saya akan tambahkan nanti untuk konten thank you for watching minasan saya akan gacar minimal satu kali rotasi semoga beruntung bagi kalian yang gacar jika enggak ya skip aja ini easy skip sebenarnya thank you for watching see you to the next one bata next